Kecepatan Lei Zhen terlalu cepat dan dia hanya bisa menangkap sedikit aura petir. Jelas sekali, ini tidak cukup baginya untuk memahami konsep petir. Namun, dia percaya bahwa selama dia bisa bertarung dengan murid-murid sekte petir, dia akan segera bisa menyingkat konsep petir. Memikirkan hal ini, dia untuk sementara mengesampingkan pemahamannya tentang petir dan terus menyerap api naga hitam. Saat energi yang disebabkan oleh api di tubuhnya meningkat, Lin Xuan secara bertahap memiliki ide baru di benaknya. Itu adalah fusi unsur. Misalnya fusi elemen petir dan api, fusi elemen angin dan petir, fusi elemen angin dan api. Dia pernah menggunakan sarung hitam untuk memadukan fusi elemen angin dan petir, dan kekuatannya pasti melebihi kekuatan elemen tunggal. Jika dia bisa memadukan dua kekuatan dahsyat yaitu petir dan api, serangan energi yang menakutkan akan mencapai tingkat yang tidak terbayangkan. Dia sudah mulai bereksperimen. Dia sekarang bisa menggunakan kekuatan angin dan petir, tapi dia masih bereksperimen dengan kekuatan petir dan api. Di platform pertempuran kuno, kompetisi berkembang pesat. Di arena keempat, Dongfang Siong meraung marah. Cahaya kemasan melonjak dari tubuhnya dan mewarnai darah merahnya dengan lapisan cahaya kemasan. Energi dahsyat itu mengoyak udara dan memenuhi langit dengan cahaya kemasan. Sosok buram mengembun di belakangnya dan sepertinya memancarkan kekuatan yang membuat jantung seseorang berdebar-debar. Meski begitu, dia tetap belum bisa mengalahkan lawannya. Karena lawannya adalah salah satu dari empat keajaiban besar, Yan San. Jari-jari Yan San bergerak saat dia mengendalikan dua boneka untuk melawan Dongfang Siong. Dia memasang ekspresi mengejek di wajahnya. Jelas sekali, dia sama sekali tidak peduli dengan kompetisi ini. Dari kedua boneka tersebut, yang satu adalah mumi dengan kilau logam, dan yang lainnya adalah kala jengking berukuran besar. Kedua boneka itu secepat hantu saat mereka menyerang Dongfang Siong bersama-sama. Hanya pertahanan kuat Dongfang Siong yang mampu menahan serangan kedua boneka tersebut. Jika tidak, bahkan seorang kultifator rilem transformasi roh tahap menengah akan kesulitan untuk menolaknya. Meski begitu, Dongfang Siong masih mengalami cedera. Penyengat kala jengking ungu besar itu meluncur dan membentuk cahaya aneh yang langsung meninggalkan luka di tubuh Dongfang Siong. Bola darah emas pucat terbang keluar dan bersinar samar di udara. Darahnya diserap oleh perban besar di belakang Yan San. Bungkusan yang dibalut perban itu sedikit bergetar, seolah sangat heboh. Apa isi perbannya? Semua orang terkejut. Mereka merasakan kekuatan yang menggetarkan hati darinya. Namun tak seorang pun tahu apa itu, karena tak seorang pun bisa membuat Yan San menggunakan benda di belakangnya. Mungkin hanya tiga orang jenius lainnya yang memiliki kemampuan untuk melakukannya. Setiap kali Yan San melawan seseorang, dia akan menyerap darah lawannya. Namun, kali ini, tas di punggungnya benar-benar mengeluarkan fluktuasi yang mengembirakan setelah menyerap darah Dongfang Siong. Hem, dia sebenarnya memiliki kekuatan garis keturunan. Mata Yan San bersinar dengan cahaya yang kejam saat dia mengjilat bibirnya. Kemudian, dia mengulurkan tangannya, dan pipa besi hitam pekat menjulur dari telapak tangannya, langsung menuju ke arah Dongfang Siong. Pipa hitam itu membentuk busur hitam di udara dan langsung tiba di depan Dongfang Siong. Ekspresi Dongfang Siong berubah drastis. Dia menginjak kakinya dan menghindar ke samping. Namun, boneka kalajengking ungu besar itu menggunakan dua penjepit beracunnya untuk menjepit beruang angin timur dengan erat, menyebabkan dia tidak bisa bergerak. Engah. Tabung hitam itu dimasukkan ke bahu Dongfang Siong dan dengan cepat menyerap darahnya. Aliran darah emas samar mengalir dengan cepat, dan sosok emas di belakang Dongfang Siong juga mulai redup. Enyahlah. Beruang angin timur meraung ke langit dan menyatu dengan bayangan di belakangnya. Seketika, kekuatan yang mengejutkan meledak. Bang. Penjepit beracun kalajengking boneka itu patah menjadi dua. Dongfang Siong dengan cepat menjauh dari pipa hitam itu. Lalu, dia menghela nafas lega. Saat itu juga, dia merasa seperti sedang menghadapi kematian. Namun, Yan San sepertinya tidak ingin melepaskan Dongfang Siong. Lengan buah persiknya berayun, dan pipa hitam itu dengan cepat menusuk ke arahnya. Saya mengaku kalah, kata Dongfang Siong. Dia tidak punya pilihan. Pipa hitam itu terlalu aneh. Itu bisa menyerap darah di tubuhnya. Terlebih lagi, kalah dari 4 prodigis bukanlah hal yang memalukan. Fakta bahwa dia bisa bertahan begitu lama sudah membuktikan kekuatannya. Meski Dongfang Siong mengaku kalah, Yan San tidak berhenti. Pipa hitam itu langsung sampai di depan Dongfang Siong lagi. Penonton di bawah panggung berseru. Mereka tidak tahu mengapa Yan San mengumpulkan darahnya, tetapi mereka tahu bahwa dia pasti sedang merencanakan sesuatu. Tampaknya darah Dongfang Siong istimewa dan menjadi sasaran. Untungnya, Hakim bertindak tepat waktu dan menjatuhkan pipa hitam itu. Ekspresi Yan San muram. Dia mencibir dan menatap Hakim dengan mata dinginnya. Semua orang terkejut. Apa yang Yan San rencanakan? Apakah dia berani menyerang Hakim? Hakim pendeteksi roh mendengus dingin dan memancarkan aura yang kuat. Mata Yan San berbinar. Pada akhirnya, dia tidak bergerak. Namun, dia dengan dingin menatap Dongfang Siong dan tertawa sinis. Tubuh Dongfang Siong menegang. Dia merasa seperti sedang ditatap oleh setan. Para prajurit di sekitarnya bahkan lebih khawatir. Mereka tidak berani menatap mata Yan San. Lin Xuan juga melihat adegan ini dan mengerutkan kening. Pertama, dia khawatir dengan cedera Dongfang Siong. Kedua, dia merasakan perasaan berdebar-debar yang sangat tidak nyaman dari perban di punggung Yan San. Apa isinya? Lin Xuan bingung. Kelihatannya bukan boneka. Saya bisa merasakan tanda-tanda kehidupan, kata Lord Alkohol melalui transmisi suara. Saya tidak tahu apa sebenarnya itu. Perban putih itu memiliki kekuatan mistis yang dapat menghalangi persepsi jiwa. Empat keajaiban memang menakutkan. Lin Xuan menghela nafas. Kompetisi berlanjut. Tak lama kemudian, gilirannya lagi. Kali ini, lawannya adalah pemuda afro dari sekte petir. Setelah melihat lawannya, Lin Xuan akhirnya tersenyum. Dia akhirnya bertemu dengan seorang murid dari sekte petir. Dari kelihatannya, konsep petirnya akan segera terbentuk. Ketika Song Ke melihat Lin Xuan, dia mencibir. Sebelumnya, provokasi Lin Xuan telah membuat mereka marah. Sekarang, dia akhirnya memiliki kesempatan untuk memberi pelajaran pada Lin Xuan. Nak, kamu punya nyali. Beraninya kamu memprovokasi sekte petir kami. Sekarang, Anda akan membayar harga atas tindakan bodoh Anda. Petir melonjak dari tubuh Song Ke dan mengembun menjadi kepala harimau. Saat dia membuka telapak tangannya, seekor harimau petir bermandikan petir muncul di udara. Itu meraung saat menyerang Lin Xuan. Lin Xuan tidak menarik pedang kepunahan bintangnya. Dia sudah mengambil keputusan. Begitu dia melawan murid sekte petir, dia akan menyerap petir sebanyak mungkin untuk mengembangkan tubuh petir perak miliknya. Kekuatan melahap menyelimuti tubuhnya. Petir perak mekar dari tubuh Lin Xuan saat ia dengan cepat menggunakan tubuh petir peraknya untuk menghadapi harimau petir yang ganas. Sial! Apakah anak ini gila? Dia tidak mengelak. Semua orang tercengang. Mereka tidak menyangka Lin Xuan akan melakukan tindakan seperti itu. Para murid dari sekte petir mencibir. Song Ke menduduki peringkat ketiga di antara orang-orang ini. Dia sangat kuat. Selain itu, dia telah berlatih tinju harimau guntur hingga tahap kesuksesan besar. Belum lagi Lin Xuan, bahkan para seniman bela diri yang mengenakan baju besi emas muda tidak akan berani menerima serangannya secara langsung. Di bawah tatapan bertanya-tanya semua orang, tinju harimau guntur yang menakutkan menghantam Lin Xuan dan menyelimutinya. Sudah berakhir, anak ini pasti sudah mati. Apakah otaknya kram? Dia benar-benar berani menghadapinya secara langsung. Dengan kecepatannya, dia seharusnya bisa menghindarinya. Semua orang menggelengkan kepala. Mereka tidak tahu mengapa Lin Xuan begitu bodoh. 462. Hua Fei dan yang lainnya menjadi pucat karena ketakutan. Di arena, Song Ke mencibir. Betapa bodohnya. Namun, senyumannya membeku di saat berikutnya. Petir biru yang memenuhi langit menghilang dengan cepat. Begitu pula petir harimau. Cahaya perak di tubuh Lin Xuan bersinar terang, membentuk aura yang menakutkan. Apa, dia baik-baik saja. Sulit dipercaya bahwa dia bisa menahan tinju harimau guntur. Apakah dia masih manusia? Para murid dari sekte petir bahkan lebih terkejut lagi. Mereka tahu kekuatan tinju harimau guntur. Dengan kekuatan Lin Xuan, tidak mungkin dia bisa menahannya. Namun, Lin Xuan tidak hanya menangkapnya, dia juga tidak terluka. Dia tidak terluka sama sekali. Fenomena aneh ini mengejutkan mereka. Bahkan alis Lei Zen terjalin erat. Di arena, kilat perak menyambar seperti naga perak. Lin Xuan sangat gembira. Dia telah menyerap semua energi petir. Energi petir yang murni. Seperti yang diharapkan dari murid sekte petir. Dia puas. Namun, wajah Song Ke menjadi gelap. Lin Xuan menahan tinju harimau guntur tanpa cedera. Wajah Song Ke sehitam periuk besi. Sialan, apa yang dia lakukan? Bagaimana dia bisa mengabaikan tinju harimau guntur milikku? Aku tidak peduli. Aku harus menghabisinya secepatnya. Kalau tidak, aku akan kehilangan seluruh mukaku. Wajah Song Ke menjadi gelap. Saat dia bergerak, petir berkumpul di anggota tubuhnya, membentuk cakar harimau raksasa. Dia membantingnya ke arah Lin Xuan. Cakar itu dengan mudah merobek udara. Namun, Lin Xuan tidak mengelak. Dia terus menghadapi Thunder Tiger Claw secara langsung. Sword of Devoring di tubuhnya berputar cepat. Itu menyerap petir yang disentuhnya dan mengubahnya menjadi energi petir murni untuk memperkuat tubuhnya. Apa, lagi? Mata Song Ke menyipit ketika dia melihat Xuan mengabaikan serangan kilatnya lagi. Ah! Dia meraung ke langit dan dengan cepat mengumpulkan bola energi petir raksasa. Dia melemparkannya ke bawah. Ledakan. Bola petir guntur yang menakutkan langsung menyelimuti Lin Xuan, membentuk busur petir melingkar raksasa di atas seluruh arena, menutupi seluruh area. Huff! Itulah yang kamu dapatkan karena bersikap sombong. Sekarang setelah Anda terkena bola energi petir saya, Anda tidak memiliki peluang untuk bertahan hidup. Lagu Ke tertawa keras. Semua orang diam. Bola energi ini terlalu menakutkan. Itu sudah cukup untuk meledakan beberapa seniman bela diri tahap menengah mendekati transformasi. Lin Xuan pasti tidak akan bisa menerimanya. Para murid dari sekte petir sangat gembira. Beraninya kamu melawan sekte petir kami. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Sangguan Hao pun mencibir, bagaimana dia bisa disebut sebagai bintang baru dengan level seperti itu. Namun, alis Lei Zhen terjalin erat. Tatapannya bagaikan kilat saat dia melihat ke arah panggung. Dia bisa merasakan aura Lin Xuan tidak melemah. Segera, semua orang menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Wajah Sangguan Hao menjadi gelap ketika dia melihat Lin Xuan tanpa cedera dengan rambut hitamnya berkibar tertiup angin. Dia baru saja mengejek kekuatan Lin Xuan, tapi sekarang, Lin Xuan benar-benar muncul tanpa cedera. Ini jelas merupakan tamparan di wajahnya. Huh, wajah Sangguan Hao menjadi dingin. Di arena, Song Ke sangat terkejut. Sebagai murid jenius dari sekte petir, dia telah melalui pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Dia bahkan pernah bertarung dengan lima talenta hebat sebelumnya. Namun, belum pernah ada pertempuran seperti ini. Itu terlalu aneh. Semua serangannya sepertinya telah kehilangan efeknya dan tidak menimbulkan kerusakan apapun. Untuk sesaat, dia bertanya-tanya apakah dia telah jatuh ke dalam ilusi. Lin Xuan menyerap sejumlah besar petir dan dalam suasana hati yang baik. Dia menatap Song Ke di langit dan tersenyum. Aku bilang, apakah kamu tidak makan? Kekuatan petir sangat lemah. Jika Anda benar-benar tidak bisa melakukannya, mengapa Anda tidak mencari orang lain? Meskipun suara Lin Xuan tidak keras, suaranya menyebar dengan jelas ke segala arah. Sudut mulut semua orang bergerak-gerak. Anak ini terlalu sombong. Para murid dari sekte petir bahkan lebih marah lagi. Di antara mereka, tubuh Sangguan Hao melonjak seperti kilat. Dia tidak sabar untuk melompat ke arena dan bertarung dengan Lin Xuan. Song Ke sangat marah hingga tubuhnya gemetar. Petir di tubuhnya membentuk aura yang menakutkan. Nak, kamu benar-benar membuatku marah. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu hari ini. Dengan itu, dia mengeluarkan tombak panjang dari cincin penyimpanannya. Itu adalah tombak emas gelap dengan pola rumit terukir di atasnya. Itu memancarkan aura yang ganas. Dengan tombak panjang di tangan, aura Song Ke bangkit kembali. Karena petir tidak dapat melukai Lin Xuan, dia berencana menyerang dengan senjata. Dia tidak percaya bahwa harta karun spiritual kelas menengah tidak dapat melukai lawannya. Petir mengelilingi kakinya. Song Ke berubah menjadi sambaran petir dan menikam Lin Xuan. Di ujung tombak, kekuatan putaran petir yang mengerikan terbentuk. Serangan itu cukup untuk menembus pertahanan apapun. Melihat Song Ke mengambil inisiatif menyerang, Lin Xuan menyipitkan matanya. Dia mengetukkan kakinya dengan ringan dan menggunakan ilusori Demon Steps untuk dengan cepat menghindari tombak yang menakjubkan itu. Kemudian, dia mengulurkan tangan dan meraih batang tombak. Pergi ke neraka. Song Ke tidak menyangka Lin Xuan berani mengambil senjatanya. Dia langsung meraung marah. Petir di langit mengembun menjadi gergaji petir besar dan jatuh tanpa ampun. Pedang pemakan di tubuhnya berputar cepat dan mulai menyerap petir di tubuh Song Ke. Tidak bagus. Mundur. Lei Zhen tiba-tiba berteriak dari bawah. Dia menyerap petirmu. Apa? Menyerap petir? Semua orang terkejut dan memandang arena dengan tidak percaya. Para murid dari sekte petir juga terkejut. Bahkan mereka tidak berani dengan santainya menyerap petir orang lain. Tapi Lin Xuan sangat berani. Apakah dia tidak takut terluka oleh petir yang dahsyat itu? Wajah Lei Zhen muram. Dia sudah curiga sejak awal. Baru sekarang dia memastikan bahwa Lin Xuan memang menyerap petir di tubuh Song Ke. Orang ini pasti berusaha memperkuat tubuhnya. Sebagai salah satu dari lima talenta, Lei Zhen memiliki mata yang tajam. Dia bisa melihat niat Lin Xuan sekilas. Putra Mahkota Api Surgawi melihat ke arena dan menunjukkan senyuman lucu untuk pertama kalinya. Kamu berani menyerap petir. Menarik. Tapi kamu terlalu lemah. Kamu tidak sepadan dengan waktuku. Dengan kekuatan Lin Xuan saat ini, Putra Mahkota Api Surgawi tidak menaruh perhatian padanya. Di arena, Song Ke sangat ketakutan. Faktanya, dia tidak membutuhkan pengingat Lei Zhen. Dia sudah tahu bahwa Lin Xuan sedang menyerap petirnya. Itu karena petir di tubuhnya tidak terkendali dan dengan gila-gilaan mengalir ke tubuh Lin Xuan. Apa yang orang ini coba lakukan? Bagaimana dia bisa menyerap begitu banyak petir? Bukankah dia takut tubuhnya meledak? Lagu Ke terkejut. Dia ingin meninggalkan tombaknya dan mundur, tetapi dia menyadari bahwa Lin Xuan telah menangkapnya. Mundur. Saat ini, dia tidak lagi memiliki niat untuk menyerang. Dia hanya ingin menjauh dari Lin Xuan. Namun, Lin Xuan tidak akan melepaskan kesempatan bagus itu. Dia menggunakan ilusori Demon Steps dan menempel di dekat Song Ke. Setiap kali mereka bentrok, Lin Xuan akan menyerap sebagian dari petir Song Ke. Pada akhirnya, aura Song Ke menjadi semakin lemah. Dia bukan lagi lawan Lin Xuan. Saya mengaku kalah. Song Ke berteriak ketakutan. Dia tidak berani melanjutkan pertarungan. Hanya sepertiga petir yang tersisa di tubuhnya. Jika dia melanjutkan pertarungan, petirnya akan tersedot hingga kering. Mendengar Song Ke mengaku kalah, Lin Xuan hanya bisa berhenti menyerang. Merasakan kekuatan guntur dan kilat di tubuhnya, dia menghela nafas pelan. Song Ke kuat, tetapi petir yang dia berikan tidak cukup untuk mengembangkan konstitusi guntur perak. Memikirkan hal ini, Lin Xuan hanya bisa meninggalkan arena. 463. Setelah melahap True Dragon Ki Song Ke, tubuh Lin Xuan bersinar dengan cahaya keemasan lagi. Sebagian besar armor peraknya ditutupi dengan cahaya keemasan, hanya sedikit lagi untuk menjadi armor emas muda yang sebenarnya. Penonton terheran-heran, kekuatan Lin Xuan telah melebihi harapan mereka sekali lagi. Para murid dari Sekte Guntur bahkan lebih ketakutan. Seorang seniman bela diri yang tidak takut pada petir dan bahkan bisa menyerapnya adalah musuh bebuyutan para murid Sekte Guntur. Kemampuan Lin Xuan dalam menyerap petir memang mengejutkan semua orang. Terutama para murid dari Sekte Guntur. Dia adalah musuh bebuyutan mereka. Banyak murid Sekte Guntur memandang Lin Xuan dengan ketakutan yang mendalam. Mereka tidak ingin bertarung dengan lawan seperti itu. Wajah Lei Zhen muram saat dia melihat Lin Xuan dengan niat membunuh yang dingin. Sangguan Hao, yang berada di sampingnya, sangat marah. Dia mengambil satu langkah ke depan dan auranya meledak. Musuh dari Sekte Guntur, aku bisa membunuhmu dengan satu tangan. Dia menatap Lin Xuan, berharap dia bisa bertarung dengannya selama 300 ronde. Menghadapi tatapan tajam Sangguan Hao, Lin Xuan masih tidak takut. Dia baru saja merasakan manisnya kemenangan dari Song Ke dan sangat ingin bertarung dengan murid-murid Sekte Guntur. Tatapan mereka bertabrakan, menciptakan percikan api yang tak terhitung jumlahnya di udara seolah-olah pedang saling beradu. Saat ini, armor di tubuh mereka bergetar. Kemudian, di bawah bimbingan True Dragon Key, keduanya terbang ke arena. Apa? Kerumunan orang terkejut. Mereka belum pernah melihat hal seperti itu. Mungkinkah ini suatu kebetulan? Tidak, seharusnya niat bertarung merekalah yang mempengaruhi Ki Naga Sejati. Mungkinkah, penonton terkejut. Di majelis Naga Hijau, tidak mudah bertarung dengan siapapun. Pertarungan itu sepenuhnya didasarkan pada bimbingan Ki Naga Sejati. Itu sebabnya mereka terkejut. Di arena, Sangguan Hao tertawa. Sepertinya surga membantuku. Nak, kali ini aku akan memberitahumu kekuatan murid Sekte Guntur. Aku bisa membunuhmu dengan satu tamparan. Sepertinya energi petirmu lebih murni. Kuharap itu bisa memuaskanku. Lin Suan berkata dengan tenang. Penonton sangat bersemangat. Mereka tidak menyangka kedua kuda hitam itu akan bertemu. Ini pasti akan menjadi pertarungan yang intens. Menurutmu siapa yang akan menang? Jika itu di masa lalu, itu pasti Sangguan Hao. Kekuatannya jauh lebih kuat daripada Lin Suan. Tapi sekarang, Lin Suan benar-benar bisa menyerap petir. Mungkin dia bisa menang. Ada banyak diskusi di bawah panggung. Kebanyakan orang optimis tentang Lin Suan karena cara dia menyerap energi petir terlalu aneh. Sangguan Hao meraung ke langit. Seluruh tubuhnya ditutupi petir, yang mengembun menjadi sepasang sayap petir besar di belakangnya. Dia akan menjadi gila karena marah. Sebagai kuda hitam nomor satu di arena ketiga, dia tidak menganggap serius siapapun. Tapi sekarang, semua orang meremehkannya. Dia tidak bisa menerima ini. Hanya dengan membunuh Lin Suan dia bisa sekali lagi membuktikan kekuatannya. Sayap guntur bergetar, dan Sangguan Hao menghilang. Saat berikutnya, dia muncul di samping Lin Suan. Sayap petir yang sangat besar itu seperti bilah surgawi, sangat tajam. Mereka dengan cepat melewati Lin Suan dan memotongnya menjadi dua. Mati, semua orang terkejut. Tidak, itu hanya ilusi. Pada saat ini, tubuh yang terpotong menjadi dua menghilang seketika, dan tubuh asli Lin Suan muncul di tempat lain. Sayap guntur sangat kuat, namun langkah iblis ilusinya tidak bisa dianggap enteng. Menggerakkan tubuhnya lagi, Lin Suan bergegas menuju Sangguan Hao. Kali ini, dia harus memadatkan tubuh guntur emas. Sangguan Hao sangat marah hingga dia tertawa. Saya ingin melihat seberapa banyak petir yang dapat Anda serap. Esensi guntur. Di sekelilingnya, busur petir biru yang tak terhitung jumlahnya membentuk energi aneh yang menyelimuti sekeliling. Pada saat yang sama, tander hammer setinggi 100 meter muncul di belakangnya, memancarkan aura kekerasan. Begitu Lin Suan mendekat, dia merasakan dampak kuat dari tander esens. Dalam sekejap, petir perak di tubuhnya dipadamkan. Petir yang mengandung tander esens berkali-kali lebih kuat. Bahkan jika dia memiliki pedang pemakan, dia tidak berani menyerap terlalu banyak. Melihat keadaan Lin Suan, Sangguan Hao tertawa liar. Kupikir kamu kuat, tapi hanya ini yang kamu punya. Kamu kalah. Sangguan Hao melambaikan tander hammer dan menghancurkannya. Semua orang terkejut. Mereka tidak menyangka Sangguan Hao begitu kejam dan mendominasi sehingga dia bisa menekan Lin Suan. Bagaimanapun, Lin Suan mampu menyerap petir. Pantas saja di akuda hitam nomor satu. Kekuatan tempurnya sangat menakutkan. Sepertinya Sangguan Hao akan memenangkan pertandingan ini. Para murid dari sekte Guntur semuanya bersemangat, melambaikan tangan dan berteriak. Kekuatan di tubuh Lin Suan meledak. Dia tidak bisa bersaing dengan Sangguan Hao hanya dengan tubuh Guntur perak, jadi dia dengan cepat menampilkan esensi angin. Udara di sekitarnya membeku seolah berada di bawah kendali Lin Suan. Tubuhnya seperti gumpalan asap, melewati tander hammer dan terus bergerak di sekitar Sangguan Hao. Tander hammer yang besar jatuh, menyebabkan seluruh arena bergetar. Kekuatan kekerasan itu seperti gelombang yang menghantam batu besar, menyebar ke segala arah. Bahkan seorang pejuang di tahap awal alam transformasi Roakan dengan mudah terkoyak. Lin Suan seperti perahu layar dari sekte Laut Guntur, terus bergoyang. Namun, dia sepenuhnya menolak esensi Guntur. Apa, dia menolaknya? Ini adalah, esensi angin. Lin Suan sebenarnya memiliki wind essence. Semua orang terkejut. Setelah menolak esensi Guntur, Lin Suan tidak lagi menahan budidayanya. Aura alam transformasi Roh tiba-tiba meledak. Pada saat yang sama, tubuh Guntur perak di tubuhnya berkedip, membentuk pola Guntur seperti pusaran air, dengan cepat menyerap petir di sekitarnya. Alam transformasi Roh. Dia adalah seorang pejuang di alam transformasi Roh. Apakah dia pernah menekan kultifasinya sebelumnya? Semua orang menjadi gila. Mereka tidak menyangka Lin Suan memiliki cadangan yang kuat. Di saat yang sama, ini juga membuktikan kekuatannya. Lin Suan telah memenangkan lebih dari selusin pertandingan berturut-turut dan menyelesaikannya dengan mudah. Kini, dia akhirnya terpaksa menunjukkan kartu asnya. Tahap awal dari alam transformasi Roh dan esensi angin. Apakah ini kartu andalanmu? Sang Guan Hao mencibir. Di depanku, kamu tidak dapat menahan satu pukulan pun. Guntur kemarahan dewa. Sangguan Hao melayang di udara sambil memegang palu dewa petir yang besar. Lusinan petir yang mengerikan berjatuhan di sekelilingnya. Menghunuskan pedang kepunahan bintang, Lin Suan menebas. Cahaya pedang yang menakutkan melonjak dan membelah petir menjadi dua. Di saat yang sama, pusaran air perak di tubuhnya berputar cepat, menyerap petir di sekitarnya. Pedang kisaling bersilangan dan kilat menari. Momentum yang menakutkan menarik semua orang di sekitarnya. Tidak hanya arena ketiga, para pejuang di arena lainnya juga dibuat was-was. Di masa lalu, pertarungan sengit seperti ini hanya akan muncul di pertempuran peringkat jenius Azure Dragon. Tanpa diduga, itu muncul di babak penyisihan. Kecuali beberapa pakar top, semua orang memasang ekspresi serius. Kekuatan pertarungan semacam ini membuat jantung mereka berdebar-debar. Apalagi para pendatang baru yang mengikuti kali ini, mereka semua merasa tidak berdaya. Di kota kuno, lima yang mulia berbisik. Lin Suan itu benar-benar aneh. Dia benar-benar bisa menyerap petir. Menurutku dia kemungkinan besar adalah sisa dari kultus naga hitam. Yang mulia Chi Huo mendengus. Mengapa gerakan kakinya terlihat begitu familiar? Ini sangat mirip dengan gerakan kaki tingkat bumi dari negara bintang naga. Sepertinya anak ini punya banyak rahasia. Tidak hanya dia berhubungan dengan Leng Ning Suang, tapi dia juga sepertinya telah mendapatkan warisan raja jahat. Kenapa kita tidak menangkapnya sekarang? Yang mulia Chi Huo mendengus. 464. Jangan khawatir. Jika dia benar-benar mata-mata, dia akan menunjukkan dirinya saat naga ki asli keluar. Yang mulia teratai hijau seperti seorang pemburu berpengalaman, menunggu mangsanya masuk ke dalam sangkar. Kali ini, tabrakan di arena semakin intens. Lin Suan dengan cepat menyerap kekuatan guntur dan kilat saat bertarung dengan Sang Guan Hao. Pada saat yang sama, dia juga memahami esensi guntur. Namun, tubuh guntur emas lebih sulit dari yang dia bayangkan. Energi guntur dan kilat yang dibutuhkan seperti jurang maut yang tidak dapat diisi. Sebaliknya, Lin Suan merasa bahwa dia akan menerobos esensi guntur. Sang Guan Hao mengayunkan palu guntur di tangannya dengan gila-gilaan, tapi dia sangat terkejut. Cara Lin Suan benar-benar di luar dugaannya. Seiring berjalannya waktu, kekuatan guntur dan kilat Lin Suan menjadi semakin kuat, sementara kekuatannya menjadi semakin lemah. Meskipun ki spiritual di sekitarnya mulai pulih, dia pasti akan dikalahkan dalam waktu yang lama. Sepertinya aku hanya bisa menggunakan jurus itu. Sang Guan Hao mengertakan giginya dan kemudian dengan cepat bergabung dengan Thunder Hammer di udara dan Thunder Wings di belakangnya. Berdengung. Udara bergetar, dan bola besar guntur dan kilat melilitnya. Lin Suan mengerutkan kening. Dia merasakan energi luar biasa dari bola guntur dan kilat. Tampaknya lawannya menggunakan kartu truf yang sangat kuat. Sebelum dia sempat bereaksi, bola guntur dan kilat telah meledak, dan sosok Sang Guan Hao muncul di depan semua orang lagi. Pada saat ini, Sang Guan Hao ditutupi dengan lapisan guntur dan baju besi petir, dan sayap guntur di belakangnya telah menyusut menjadi sekitar satu meter. Thunder Hammer yang besar juga menjadi seukuran senjata biasa, namun auranya menjadi lebih kuat. Selain itu, ada tanduk guntur di dahinya, yang terjalin dengan pola guntur dan kilat kuno. Setelah transformasi, aura Sang Guan Hao menjadi sangat kuat, hampir 50% lebih kuat dari sebelumnya. Sayap guntur di belakangnya bergetar, dan dia menghilang dalam sekejap. Sangat cepat. Murid Lin Suan menyusut. Dia bergerak cepat dan meninggalkan posisi semula. Namun, Thunder Hammer sudah jatuh. Dia tidak punya pilihan selain memblokirnya dengan pedangnya. Ledakan. Kekuatan guntur dan kilat yang mengerikan membuatnya terbang. Essence of Thunder berubah menjadi ular petir dan mengebor ke dalam tubuhnya. Apa? Lin Suan dikirim terbang. Keterampilan rahasia macam apa ini? Mengerikan. Sang Guan Hao menjadi sangat kuat. Semua orang terkejut. Kekuatan Sang Guan Hao telah meningkat sedemikian rupa sehingga benar-benar melampaui kekuatan Lin Suan. Menyeka darah dari sudut mulutnya, mata Lin Suan bersinar dengan cahaya pedang yang tajam. Sesaat kemudian, aura pedang yang mengejutkan muncul dari tubuhnya. Aura pedang yang mempesona melonjak dan menyapu kehampaan. Sang Guan Hao bergerak cepat, tapi esensi pedangnya terlalu mengerikan. Itu langsung menyelimutinya. Dia hanya bisa menyapu palu guntur dan petir di tangannya secara horizontal, membentuk lingkaran guntur dan kilat yang menyerang cahaya pedang yang memenuhi langit. Lusinan pedang ki jatuh pada saat yang sama, dan kehendak pedang yang menakutkan menunjukkan kekuatannya. Tubuh Sang Guan Hao gemetar dan dia hampir jatuh. Apa? Mustahil. Lin Suan masih memiliki kekuatan untuk melawan. Ini adalah maksud pedang. Orang ini sebenarnya memiliki niat pedang yang mengejutkan. Ekspresi murid suku Cloud berubah menjadi serius. Sebagai klan Kendo, hanya ada segelintir orang yang memahami maksud pedang. Mereka akan ekstra hati-hati saat menghadapi pendekar pedang dengan SWOT Intent. Selain keluarga Yun, murid-murid keluarga Sue dan keluarga Xie juga memperhatikan dengan ama. Para murid dari sekte guntur bahkan lebih terkejut. Sejujurnya, kekuatan Lin Suan berada di luar imajinasi mereka. Mungkin hanya Lei Zhen yang bisa menekannya sepenuhnya. Lei Zhen memandang ke langit dan berbisik, saya tidak menyangka sangguhan Hao akan dipaksa sampai ke titik ini. Apakah dia terpaksa menggunakan kartu truf terakhirnya? Sebelumnya, dia tidak terlalu memikirkan Lin Suan. Namun, Lin Suan telah mengeluarkan kartu truf yang mengejutkan berkali-kali, memaksa sangguhan Hao ke dalam situasi putus asa. Seperti yang diharapkan, sangguhan Hao merasakan SWOT Will yang menakutkan dan sudut mulutnya bergerak-gerak. Dia telah menggunakan semua kartu asnya. Sekarang, dia hanya tersisa dengan kekuatan garis darah. Awalnya, dia ingin menggunakannya setelah pertempuran jenius naga hijau. Sekarang, sepertinya dia harus menggunakannya lebih awal. Kamu benar-benar kuat hingga mampu memaksaku sampai ke titik ini. Tapi, ayo berhenti di sini. Sangguhan Hao berkata dengan suara rendah. Kemudian, kekuatan aneh dengan cepat muncul di tubuhnya. Pada saat berikutnya, garis-garis guntur rune kuno muncul di tubuhnya dan menutupi seluruh tubuhnya. Apalagi tander armor di tubuhnya juga berubah. Pada akhirnya, tampaknya ia telah berubah menjadi binatang guntur kuno. Tekanan mengerikan menyelimuti sekeliling, dan seluruh ruangan tampak membeku. Tubuh semua orang menegang saat merasakan tekanan datang dari tubuh mereka. Seolah-olah darah di tubuh mereka membeku. Mata aslinya yang gelap gulita dari sangguhan Hao berubah menjadi warna kilat. Dia menatap Lin Suan dengan penuh perhatian. Tubuh Lin Suan sedikit gemetar. Dia merasakan tekanan datang dari dalam garis keturunannya. Seolah-olah dia tidak sedang menghadapi manusia, melainkan binatang buas purba. Seketika, darah di tubuhnya melambat. Kekuatan garis darah yang mengerikan. Lin Suan terkejut. Dia merasakan perubahan pada tubuhnya dan khawatir. Dia belum pernah menghadapi situasi seperti ini sebelumnya. Kekuatan garis darah adalah kekuatan warisan. Tekanan dari garis darah tingkat tinggi sudah cukup untuk menghancurkan segalanya. Inilah manfaat dari Blutlin Power. Tidak hanya dapat memperkuat diri sendiri, tetapi juga dapat melemahkan lawan, kata Lord Alkohol. Tapi kamu tidak perlu khawatir. Meskipun kamu tidak memiliki kekuatan garis darah, kamu memiliki pedang pemakan. Itu cukup untuk melawan kekuatan garis darah. Memang, sulit bagi orang biasa untuk bersaing dengan kekuatan garis darah, tapi Lin Suan berbeda. Dia telah menguasai pedang melahap. Meski rusak, kekuatannya di luar imajinasi. Meskipun kekuatan garis darah Sangguan Hao sangat kuat, itu tidak cukup untuk melumpuhkan Lin Suan. Dia menarik nafas dalam-dalam dan diam-diam mengedarkan pedang melahap, melahap tekanan garis keturunan. Merasakan darah dan energi spiritual di tubuhnya kembali normal, Lin Suan berseru. Seperti yang diharapkan dari pedang melahap. Ia bahkan bisa melahap sesuatu yang tidak berwujud seperti tekanan. Matanya terfokus saat dia mengedarkan petir. Segera, petir menyambar di sekelilingnya saat kekuatan yang tidak bisa dijelaskan muncul. Konsep petir. Dia benar-benar memahami konsep petir. Lin Suan belum memahami konsep petir sebelumnya, tapi sekarang, dia bisa menggunakannya. Ini hanya bisa berarti bahwa Lin Suan baru saja memahaminya. Memahaminya dalam pertempuran. Bakat seperti itu terlalu menakutkan. Kita harus tahu bahwa konsep bukanlah kubis. Itu bukanlah sesuatu yang dapat dipahami oleh siapapun hanya karena mereka menginginkannya. Selain itu, Lin Suan telah menampilkan tiga konsep, yang sangat mengejutkan semua orang. Bahkan sangguan Hao sedikit terkejut. Dia menggunakan kekuatan garis darah dan berpikir bahwa dia bisa menghancurkan Lin Suan. Namun, dia tidak menyangka bahwa Lin Suan tidak hanya mematahkan tekanan garis darah, tetapi dia juga memahami konsep petir. Melihat Lin Suan, sangguan Hao cemburu. Kecuali kurangnya kekuatan garis darah, kekuatan dan bakat Lin Suan sangat mengerikan. Mati, sangguan Hao berteriak dengan marah. Dia tidak akan membiarkan seorang jenius yang melampaui dirinya ada. Pola petir di tubuhnya bersinar saat garis keturunannya melonjak. Thunderbolt Hammer mengusung tekanan garis darah dan konsep petir. Itu menyerang Lin Suan tanpa ampun. Saat ini, dia seperti dewa petir, perkasa dan luar biasa. Aura Lin Suan sangat berubah, seperti pedang ilahi yang terhunus. Dia mengaktifkan konsep angin dan guntur pada saat yang sama dan dengan cepat menggabungkannya untuk membentuk kekuatan angin dan guntur. 465. Tebasan Guntur Angin Dengan tebasan, seluruh arena tenggelam dalam kekuatan angin dan guntur. Angin kencang bertiup dan guntur melonjak, membentuk momentum yang menakutkan. Energi kekerasan meledak dan menenggelamkan Lin Suan dan sangguan Hao. Penonton tidak bisa melihat dengan jelas dan hanya bisa menunggu dengan cemas. Ketika semuanya hilang, wajah Lin Suan pucat saat dia mendarat di tanah. Di seberangnya, armor petir sangguan Hao hancur dan tanduk petir di dahinya terbelah menjadi dua. Ada bekas pedang mengerikan di lehernya yang hampir memenggal kepalanya. Semua orang tersentak, sangguan Hao dikalahkan. Tak hanya itu, ia nyaris kehilangan nyawanya. Dia adalah kuda hitam nomor satu, tapi dia dikalahkan oleh Lin Suan. Pada saat itu, kerumunan dipenuhi ketakutan terhadap Lin Suan. Setelah menyerap energi naga sejati sangguan Hao, baju besi perak Lin Suan berubah. Cahaya perak di atasnya memudar dan digantikan oleh cahaya kemasan redup. Tubuh sangguan Hao gemetar karena dia dipenuhi rasa takut yang tak ada habisnya. Tebasan itu membuatnya merasakan tekanan kematian. Meski dia tidak mau mempercayainya, dia tetap kalah. Para murid sekte guntur tercengang. Mereka tidak dapat menerima hasil ini. Wajah Lei Zen muram saat niat membunuh yang kuat muncul dari tubuhnya. Bersama dengan guntur dan kilat yang dahsyat, itu membentuk aura pembunuhan yang mengejutkan. Pada saat itu, semua seniman bela diri di sekitar arena ketiga gemetar saat merasakan getaran dari jiwa mereka. Sudah berakhir, Lei Zen marah. Aku khawatir Lin Suan dalam masalah. Lei Zen memang marah. Lin Suan telah melukai dua jenius sekte guntur, dan sangguan Hao menderita cedera pedang yang serius. Dia ingin melumpuhkan Lin Suan. Tapi tidak sekarang. Dia akan memberitahu Lin Suan betapa kuatnya sekte guntur selama turnamen jenius naga hijau. Banyak seniman bela diri yang menyombongkan diri. Mereka tidak sabar menunggu Lei Zen segera membunuh Lin Suan sehingga pesaing mereka berkurang satu. Namun, ada juga banyak orang yang mengkhawatirkan Lin Suan. Jubah putih Zhao Sui berkibar saat sedikit kekhawatiran muncul di wajahnya yang tiada taraf. Leng Yidao, Dong Feng Qiong, dan yang lainnya juga memandang dengan prihatin. Merasakan niat membunuh Lei Zen, hati Lin Suan bergetar. Namun, dia tidak takut. Pertama, dia telah memahami 70 persen niat pedang, dan kekuatannya berada di urutan kedua setelah Dewi Pedang Surgawi, Zhao Jianying. Selain itu, dia telah memahami konsep petir, dan kekuatannya telah meningkat pesat dibandingkan sebelumnya. Apalagi dia mulai bereksperimen dengan serangan baru. Selama dia bisa menggabungkan beberapa jenis konsep, kekuatannya akan meningkat dengan selisih yang besar. Saat itu, dia tidak akan takut pada Lei Zen. Lin Suan mengabaikan tatapan mematikan Lei Zen saat dia duduk bersila di tanah dan terus berkultivasi. Lin Suan memisahkan seutas jiwanya untuk mengendalikan pedang pemakan untuk terus melahap api naga hitam. Dia kemudian memusatkan sebagian besar perhatiannya pada penggabungan energi atribut. Dia sudah bisa dengan mudah memadukan kekuatan angin dan guntur. Yang ingin dia coba selanjutnya adalah perpaduan guntur dan api, serta perpaduan konsep angin dan guntur. Energi petir dan api di tubuhnya saling bertabrakan, menciptakan perlawanan yang besar. Seolah-olah mereka dilahirkan tidak dapat menyatu. Lin Suan menggunakan kekuatan jiwanya untuk merasakan lingkungan sekitar dan mencoba setiap kemungkinan. Di dunia luar, semua orang masih dalam keadaan shock. Setelah Lin Suan mengalahkan sangguan Hao, ia menjadi kuda hitam terbesar di arena ketiga. Situasi di tiga arena lainnya tidak begitu jelas. Kebanyakan dari mereka memiliki beberapa orang jenius yang bertarung berdampingan. Di arena pertama, Leng Idao menampilkan 50 persen sabre intent. Serangannya yang mengerikan sangat cepat dan ganas hingga ekstrim. Siapapun yang bertarung melawannya akan dikirim terbang dengan pedangnya. Jenius keluarga Xie, Xie Yijian, memiliki teknik pedang yang tidak dapat ditandingi oleh siapapun. Hingga saat ini, belum ada yang melihat bagaimana dia menyerang. Kekuatan suci beruang timur sangat mengerikan, dan kekuatannya tidak ada bandingannya. Luka di tubuhnya sudah sembuh, hanya menyisakan bekas luka kecil. Kemampuan penyembuhan diri yang menakutkan seperti ini sungguh mengejutkan. Itu pasti kekuatan garis keturunannya. Lin Suan dengan hati-hati mengamati situasi di arena sambil berkultivasi untuk meningkatkan kekuatannya. Saat ini, suara tangan besi terdengar di benaknya. Konsep petir Lei Zhen mungkin sudah mencapai 70 persen. Jika kamu tidak percaya diri, jangan bertarung dengannya. Tangan besi mengingatkan. Bagaimanapun, kekuatan petir yang dahsyat sangatlah berbahaya. Jika seseorang tidak berhati-hati, mereka bisa terluka parah. Lin Suan mengangguk untuk menunjukkan bahwa dia mengerti. Iron Hand lalu berkata, ada satu hal lagi yang harus diwaspadai. Aliansi bela diri sepertinya sedang menyelidiki identitasmu. Menyelidikiku, Lin Suan tercengang. Aliansi bela diri adalah kekuatan tertinggi. Mengapa mereka menyelidiki anak tanpa nama seperti dia? Sepertinya ini ada hubungannya dengan Sekte Naga Hitam. Hati-hati, aku sudah memberitahu pemimpin Sekte Leng. Apapun yang terjadi, kamu adalah dermawan Sekte Bendera Besar kami. Lin Suan mengerutkan kening ketika mendengar itu. Meskipun dia tidak tahu mengapa aliansi bela diri menyelidikinya, karena ini terkait dengan Sekte Naga Hitam dan telah membuat khawatir pembangkit tenaga listrik seperti yang mulia Lord Leng, ini pasti sangat serius. Saat itu, dia tidak akan tahu apa yang sedang terjadi. Sebelum dia menyadarinya, dia hanya bisa berhati-hati. Hei lihat, Yu Yan dan Pangeran Tian Huo sedang bertarung. Saat Lin Suan dan Tangan Besi sedang berbicara, arena berubah lagi. Penonton terkejut dan menjadi gila. Seluruh kota kuno berada dalam hirup pikuk. Penonton yang tak terhitung jumlahnya berteriak, dan suara mereka nyaring. Keduanya jelas merupakan eksistensi teratas dalam Azure Dragon Gathering. Pertarungan mereka pasti sangat seru. Lin Suan menghentikan apa yang dia lakukan dan melihat ke arah arena. Pangeran Tian Huo berdiri dengan bangga. Api yang tak terhitung jumlahnya muncul dari tubuhnya dan terjalin satu sama lain. Di sampingnya, Yu Yan melambaikan tangannya dan bulan terang muncul di belakangnya, memancarkan sinar perak. Menghadapi Pangeran Tian Huo, dia tidak menahan diri dan menggunakan serangan terkuatnya sejak awal. Kilau logam perak muncul di telapak tangannya yang besar. Itu seperti lengan lapis baja berwarna perak. Itu menutupi langit dan menghantam Pangeran Tian Huo. Bulan perak muncul di belakangnya dan menebas Pangeran Tian Huo. Kekuatannya telah mencapai batas alam transformasi roh. Di saat yang sama, dua sinar cahaya keluar dari matanya. Ilusi aneh dan tak terduga menyelimuti Pangeran Tian Huo. Serangan fisik dan spiritual saling terkait, menyebabkan energi spiritual di arena berfluktuasi secara liar. Niat membunuh yang mengerikan menyebar. Celepuk. Celepuk. Beberapa seniman bela diri yang berada lebih dekat ke arena secara tidak sengaja terkena ilusi dan jatuh ke tanah. Adegan itu membuat hati semua orang bergetar. Seperti yang diharapkan dari salah satu dari lima keluarga besar. Mereka sudah begitu jauh, tapi mereka masih bisa terpengaruh oleh ilusi tersebut. Bisa dibayangkan tekanan yang dialami Pangeran Tian Huo. Lei Zhen, Bing Ling, Xiao Yao Zi, dan yang lainnya juga terkejut. Mereka kuat, tetapi sebagian besar serangan mereka bersifat fisik. Mereka waspada terhadap serangan jiwa Yu Yan yang menakutkan dan aneh. Melihat kekuatan ilusi, itu jauh lebih kuat dari pertemuan sebelumnya. Sepertinya kekuatan Yu Yan telah meningkat pesat. Di bawah, Lin Xuan juga terkejut. Ilusi Yu Yan telah sepenuhnya melampaui ilusinya. Jika dia tidak menggunakan niat pedang naga besar, akan sulit baginya untuk menolak ilusi tersebut. Wajah Pangeran Tian Huo dingin saat dia menghadapi serangan fisik dan spiritual. Energi spiritual di tubuhnya melonjak dan berubah menjadi naga api yang mengaum dengan ganas. Tiba-tiba, aura yang menyala-nyala menyelimuti sekeliling seolah-olah akan membakar segalanya. Delapan bayangan naga api muncul di belakang Pangeran Tian Huo. Mereka berputar mengelilingi satu sama lain dan membentuk pola misterius. Dalam sekejap, serangan ilusi dan telapak tangan bulan perak semuanya terbakar habis. Apa ini, aura yang menakutkan? 466. Nyala api itu sepertinya mampu membakar jiwa seseorang. Pangeran api surgawi terlalu menakutkan. Auranya tidak lebih lemah dari seniman bela diri alam pendeteksi roh. Hati semua orang bergetar. Delapan naga api di belakangnya meraum dengan ganas, membentuk api naga menakutkan yang menyerang Yue Yan. Saat berikutnya, Yue Yan terluka parah. Bulan perak di belakangnya hancur, dan dia terlempar. Semua orang tercengang. Satu pukulan, hanya satu pukulan, dan salah satu dari lima pahlawan, Yue Yan, terlempar terbang. Bukan karena Yue Yan lemah, tapi pangeran api surgawi itu terlalu menakutkan. Menyeka darah dari sudut mulutnya, ekspresi Yue Yan menjadi sangat jelek. Kekuatannya telah meningkat beberapa kali lipat dibandingkan 10 tahun yang lalu, tapi dia masih tidak bisa menahan pukulan dari pangeran api surgawi. Seolah-olah sekeras apapun dia berusaha, dia tidak dapat mengejarnya. Perasaan tidak berdaya ini membuatnya putus asa. Namun sebagai seorang pahlawan, kemampuannya menerima kegagalan masih sangat kuat. Sesaat, dia keluar dari bayang-bayang kegagalan, dan ekspresinya kembali normal. Karena dia tidak bisa mengalahkan anak ajaib, maka dia akan bertarung demi tempat nomor satu di antara para pahlawan. Memikirkan hal ini, mata Yue Yan berbinar lagi. Namun, pangeran api surgawi mengungkapkan ekspresi kecewa. Dia tidak peduli dengan yang lain dan memandang Infinity Tyrant. Hanya Infinity Tyrant yang layak mengeluarkannya sekuat tenaga. Pangeran api surgawi memandang Tiran tak terbatas, dan diagram naga api delapan kehancuran di belakangnya menjadi lebih solid. Merasakan niat bertempur pangeran api surgawi, Tiran tak terbatas mendengus dingin. Dia berdiri dan melepaskan aura yang memandang rendah dunia. Dua kekuatan tak kasat mata berbenturan, mengoyak kehampaan. Kekuatan yang menakutkan membuat semua orang gemetar. Untungnya, keduanya hanya saling memandang dan tidak berniat melanjutkan. Ya Tuhan, terlalu menakutkan. Hanya dengan melihatnya saja bisa membunuh seniman bela diri alam transformasi roh. Rumornya benar, keempat keajaiban semuanya memiliki kekuatan seniman bela diri alam pendeteksi roh. Di depan aura menakutkan ini, para seniman bela diri di bawah tidak bisa menahan sama sekali. Di kota kuno, lima penguasa memandang Tiran tak terbatas dan pangeran api surgawi dengan senyum puas. Melihat aura ini, Infinity Tyrant mungkin telah mencapai tingkat ketiga teknik sungai Tyrant. Fei Tua, sekte surga yang mendominasi Anda memang telah menghasilkan seorang jenius yang tiada taranya. Hei Hei, orang tua api merah, melihat diagram delapan naga api kehancuran di belakang Jin Wudao, dia seharusnya sudah mencapai tingkat ketiga. Memang benar, sejak dia kalah dari Infinity Tyrant di kompetisi terakhir, Wudao telah berlatih keras selama bertahun-tahun. Akhirnya, dia telah mencapai lapisan ketiga dari Eight Desolation Flaming Dragon Diagram, kata Paragon Scarlet Flame sambil tersenyum. Fei Tua, ku dengar Infinity Tyrant pernah ingin menerobos ke alam pendeteksi roh. Aku ingin tahu apakah dia berhasil. Penguasa lainnya bertanya. Uji memang memiliki kemampuan untuk menerobos, tapi dia tidak melakukannya. Kamu juga tahu bahwa teknik hegemoniki langit dan bumi membutuhkan kinaga sejati dalam jumlah yang cukup, jadi dia berencana untuk menerobos segera setelah pertemuan naga hijau. Mendengar ini, beberapa orang menghela nafas dalam hati. Bauji bahkan belum berusia 30 tahun, tapi dia telah mencapai alam pendeteksi roh. Dengan bakatnya, kemungkinan besar dia akan mencapai alam agung sebelum usia 50 tahun. Jika itu masalahnya, maka pencapaian Infinity Tyrant di masa depan tidak akan terbatas. Dia bahkan mungkin bisa menembus ke level yang lebih tinggi. Kita harus tahu bahwa seorang seniman bela diri di alam pendeteksi roh memiliki umur lebih dari 500 tahun. Begitu seseorang mencapai alam mulia, umurnya akan mencapai seribu tahun. Oleh karena itu, kemungkinan besar Infinity Tyrant akan menerobos ke alam di atas alam yang mulia. Kompetisi berlanjut, dan lima hari berlalu dalam sekejap mata. Tahap pertama kompetisi hampir berakhir. Segera, para jenius naga sejati akan diperingkat, dan tahap kedua adalah kompetisi pemeringkatan jenius naga sejati. Semakin mendekati akhir, pertempuran menjadi semakin gila. Karena ini adalah kesempatan terakhir mereka, banyak orang menggunakan kartu truf mereka dan mempertaruhkan nyawa. Bahkan jika mereka tidak bisa bersaing untuk para jenius naga sejati, bertarung dengan begitu banyak jenius dan mendapatkan pengalaman akan sangat membantu untuk pertemuan naga hijau berikutnya. Akhirnya tahap pertama pun berakhir. Menurut kilau baju tempur masing-masing seniman bela diri, 72 teratas dipilih. 72 seniman bela diri ini adalah para jenius naga sejati. Keempat arena besar tersebut berpindah dan akhirnya menyatu membentuk arena hitam dan emas super besar. Pada saat ini, arena super memancarkan cahaya redup, membentuk kekuatan misterius yang beresonansi dengan armor pertempuran pada setiap kontestan. Armor perang lima warna pada empat keajaiban bersinar terang. Mereka berempat dipandu oleh True Dragon Kidan dengan cepat tiba di arena super. Kemudian, lima keajaiban naik ke atas panggung, diikuti oleh para seniman bela diri yang mengenakan baju perang emas. Tak lama kemudian, arena dipenuhi lebih dari 20 orang. Hampir semuanya adalah senior yang pernah mengikuti Green Dragon Gathering sebelumnya. Pada saat ini, armor pertempuran emas muda Lin Suan bergetar saat dia ditarik ke arena super oleh kekuatan yang tidak diketahui. Kemudian, Leng Yidao, Zhao Sui, Dong Fang Xiong, dan yang lainnya juga masuk ke arena. Segera, seluruh 72 keajaiban berdiri di arena. 72 poin ini mewakili kekuatan tempur terbaik generasi muda wilayah Tianan. Pada saat yang sama, mereka adalah harapan masa depan wilayah Tianan. Para seniman bela diri di bawah arena memandang 72 orang di arena super dengan rasa iri. Di antara mereka, para murid sekte daki sangat bersemangat. Sebelumnya, mereka tidak pernah berpikir bahwa Lin Suan akan bisa masuk ke daftar Green Dragon Geniuses. Lin Suan tidak hanya masuk, tetapi ia juga menjadi salah satu kuda hitam terbesar. Di tribun penonton, Iron Arms mengangguk terus-menerus. Sejujurnya, kinerja Lin Suan melampaui ekspektasinya. Dia awalnya berpikir bahwa batas Lin Suan adalah masuk 100 besar, tetapi dia tidak berharap Lin Suan masuk 72 besar. Berdasarkan warna baju perangnya, dia setidaknya berada di 40 besar. Hasil ini telah melampaui rekor terbaik sekte daki. Namun, di saat yang sama, dia khawatir dengan tekanan dari aliansi bela diri. Dia tidak tahu mengapa aliansi bela diri ingin menyelidiki Lin Suan, tapi dia percaya bahwa Lin Suan tidak ada hubungannya dengan sekte naga hitam. Di kota kuno, Lima yang terhormat memandang arena super dengan ekspresi serius. Apakah kita benar-benar tidak akan menghentikannya? Yang mulia Chi Huo bertanya dengan suara yang dalam. Jika dia benar-benar sisa dari sekte naga hitam, kita akan berada dalam bahaya jika dia mendapatkan ki naga sejati. Jangan khawatir, ini hanyalah permulaan dari ki naga sejati. Sisa dari sekte naga hitam belum dapat menimbulkan masalah apapun. Apalagi kami hanya mencurigai. Kami tidak punya bukti apapun. Jika Lin Suan bukan sisa dari sekte naga hitam dan kita bertindak gegabuh, bukankah kita akan membuat mata-mata sekte naga hitam yang sebenarnya khawatir? Jangan khawatir. Sebelum pertarungan pemeringkatan jenius naga hijau berakhir, aku yakin sisa dari sekte naga hitam akan menyerahkan diri. Kata yang terhormat Green Lotus. Di arena super, Lin Suan merasakan naga sejati ki di bawah tanah dan sangat bersemangat. Setelah bertarung begitu lama, dia akhirnya bisa mendapatkan True Dragon Ki. Segera, dia merasakan ki naga sejati di bawah tanah bergetar. Energi aneh mengalir ke tubuhnya melalui kakinya. Ledakan. Pada saat berikutnya, tubuhnya diselimuti oleh ki naga sejati. Bukan hanya dia, 72 jenius naga hijau di arena super juga diselimuti oleh ki naga sejati. Ki naga sejati menutupi tubuh para seniman bela diri dan berubah menjadi naga sejati, sambil mengaum dengan ganas. Di antara mereka, ki naga sejati di empat kebanggaan langit adalah yang terkuat. Naga sejati lima warna memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya saat ia meraum ke langit. Di antara mereka, True Dragon Ki milik Dominiring Infiniti adalah yang terkuat, mencapai 80 kaki. 467. Tiga lainnya panjangnya lebih dari 70 kaki. Di belakang mereka terdapat aura naga sejati emas dari lima pahlawan, yang panjangnya sekitar 60 kaki. Aura naga sejati emas Lin Suan yang samar memiliki panjang sekitar 15 kaki. Pada saat itu, dia menggunakan metode yang diajarkan Lord Alkohol kepadanya untuk merasakan dan menggunakan aura naga sejati di tubuhnya. Di bawah pengaruh teknik mistiknya, aura naga sejati di tubuhnya berputar dan meraum sebelum menyatu dengan maksud pedang naga besar. Saat berikutnya, jiwanya seolah melewati batas ruang dan waktu, tiba di tempat ajaib. Dia melihat sebuah bangunan kuno di depannya, serta medan perang kuno yang dipenuhi dengan perubahan dan niat membunuh. Di bagian terdalam medan perang, ada pedang dewa yang tertancap di tanah. Di gagangnya ada kepala naga ganas dengan aura buas. Pedang itu ditutupi sisik naga. Namun, pedang dewa berbentuk naga itu telah patah. Lin Suan khawatir. Jika dia tidak salah menebak, itu adalah pedang naga hebat. Pedang naga besar patah. Lin Suan terkejut. Dia melihat lagi, mencoba yang terbaik untuk melihat lebih dekat. Namun saat berikutnya, pemandangan tiba-tiba berubah. Di sebuah istana besar, ada sebuah altar kuno. Kristal prismatik hitam melayang di sekitarnya saat berputar perlahan. Di tengahnya ada hantu naga biru yang bergantian antara pedang dan naga biru. Ini adalah jiwa pedang dari pedang naga besar. Lin Suan menarik napas dalam-dalam, wajahnya dipenuhi keterkejutan. Pada saat itu, aura naga sejati di tubuhnya menjadi semakin lemah, dan pemandangan di depannya menjadi semakin kabur. Namun, saat pemandangan di depannya akan menghilang, dia tiba-tiba melihat sesosok tubuh tidak jauh dari situ. Itu adalah seorang pria muda berjubah hitam. Dia berkulit putih dan sangat tampan. Pemuda itu menatap hantu naga biru itu dengan senyuman sinis. Tiba-tiba, dia melihat ke atas hantu naga biru dan mengerutkan kening. Lin Suan terkejut. Dia tidak tahu kenapa ada seseorang di sini, dan pemuda berjubah hitam itu sepertinya telah menemukan keberadaannya. Untungnya, kekuatan naga sejati di tubuhnya menghilang pada saat berikutnya, dan pemandangan di depannya menghilang. Tubuh Lin Suan gemetar saat dia sadar kembali. Baru kemudian dia menyadari bahwa dahi dan punggungnya dipenuhi keringat dingin. Mata pemuda berjubah hitam itu terlalu tajam, seolah bisa menembusnya. Bagaimana? Apakah kamu melihatnya? Tuan Alkohol bertanya. Lin Suan menggunakan kekuatan jiwanya untuk berkomunikasi dan menunjukkan kepada Lord Alkohol semua yang dilihatnya. Lord Alkohol terdiam setelah melihat ini. Saya tahu apa yang ingin Anda tanyakan, tetapi saya tidak tahu. Saat aku masih di dunia luar, pedang naga besar tidak memiliki inti, dan tubuh pedang serta roh pedang masih bersatu. Aku tidak tahu kenapa, tapi roh pedang itu pergi, dan pedang naga besar patah. Sedangkan pemuda berjubah hitam itu, aku juga tidak mengenalinya. Namun, dia sebenarnya bisa menemukan lokasi roh pedang-pedang naga besar. Itu benar-benar menakjubkan. Lalu apakah dia akan mendapatkan pedang naga besar? Lin Suan bertanya dengan cemas. Dia telah berjuang begitu lama untuk pedang naga besar. Dapat dikatakan bahwa pedang naga besar berhubungan dengan masa depannya. Bukan hanya modalnya untuk menjadi lebih kuat, tapi juga harapannya untuk menyelamatkan keluarganya. Jangan khawatir, meskipun dia menemukan pedang naga besar, menurut adegan barusan, dia tidak akan bisa mendekati jiwa pedang-pedang naga besar dalam waktu singkat. Jadi, kamu masih punya kesempatan. Mendengar ini, Lin Suan akhirnya santai. Di Azure Dragon Society ini, dia harus mendapatkan True Dragon Key yang cukup. Dia harus mendapatkan lokasi yang tepat dari pedang naga besar. Tahap pertama babak penyisihan Azure Dragon Society telah berakhir. Berikutnya adalah tahap kedua dari pertempuran pemeringkatan jenius naga sejati. Pertarungan pemeringkatan juga dikenal sebagai pertarungan tantangan. Menurut jumlah True Dragon Key di tubuh masing-masing peserta, mereka akan diberi peringkat yang sesuai. Dari peringkat terakhir hingga peringkat pertama, mereka akan ditantang satu per satu. Setiap peserta memiliki tiga kesempatan untuk menantang. Jika seorang seniman bela diri menang berturut-turut, itu akan dianggap sebagai peluang. Jika seorang seniman bela diri dengan peringkat lebih rendah menantang seniman bela diri dengan peringkat lebih tinggi, jika dia menang, dia akan langsung menggantikan peringkat lawannya. Di sisi lain, jika seorang seniman bela diri dengan peringkat yang lebih tinggi gagal, ia akan kehilangan peringkat yang sesuai. Mendengar aturan kompetisi, 72 Azure Dragon Genuses di arena super menjadi bersemangat dan mulai menilai peserta di sekitarnya. Mereka hanya mempunyai tiga peluang, sehingga mereka harus menyusun rencana tantangan. Dengan cara ini, mereka bisa mendapatkan lebih banyak kinaga sejati dan peringkat yang lebih baik. Segera, peringkat awal semua orang terungkap. Di antara empat keajaiban, yang pertama masih latiran tak terbatas, dan yang kedua adalah Dewi Pedang Surgawi Zhou Jianying. Yang ketiga adalah Pangeran Api Surgawi, dan yang keempat adalah Yan San. Peringkat awal keempat orang ini sama dengan tahun lalu, dan tidak ada perubahan. Setelah mereka berempat, itu adalah peringkat lima keajaiban. Pemimpin lima keajaiban adalah Han Fei dari sekte Pisao Dewa, dan dia juga menduduki peringkat kelima secara keseluruhan. Yang keenam adalah Yue Yan, yang ketujuh adalah Lei Zhen, yang kedelapan adalah Bing Ling, dan yang kesembilan adalah Xiao Yao Seng. Lin Xuan menduduki peringkat ke-29, dan merupakan peringkat tertinggi di antara para pendatang baru. Xie I Jian berada di peringkat ke-32, Xie I Ren di peringkat ke-35, Zhao Xie di peringkat ke-37, dan Dong Fang Xiong di peringkat ke-40. Yun Hai menduduki peringkat ke-45. Sang Guan Hao terluka parah dalam pertarungan dengan Lin Xuan, dan menduduki peringkat ke-50. Setelah pemeringkatan keluar, tibalah waktunya untuk menantang. Yang pertama keluar adalah seniman bela diri peringkat ke-72. Ini adalah pertama kalinya dia menantang seniman bela diri peringkat ke-70. Setelah pertarungan sengit, dia menang. Kinaga sejati di tubuhnya meningkat, dan peringkatnya naik ke peringkat ke-70. Kemudian, dia menantang seniman bela diri peringkat ke-65. Namun kali ini, dia gagal. Setelah kegagalannya, meski ia masih berada di peringkat ke-70, Kinaga sejati di tubuhnya telah berkurang banyak. Dia tidak menggunakan dua tantangan yang tersisa untuk saat ini, dan memilih untuk mempertahankannya. Melihat ini, setiap orang memiliki pemahaman yang lebih jelas tentang peraturan tersebut. Tampaknya ada banyak manfaat memenangkan tantangan. Tidak hanya peringkatnya yang meningkat, tetapi True Dragon Key juga meningkat. Meskipun peringkatnya tidak berubah setelah kegagalan, Kinaga sejati dalam tubuh seseorang akan menurun. Meskipun hal ini tampaknya tidak mempengaruhi peringkat, peringkat akhir ditentukan oleh jumlah Kinaga sejati dalam tubuh seseorang. Jadi meskipun namanya tidak berubah, jika Kinaga sejati dalam tubuh seseorang tidak mencukupi, peringkatnya hanya akan turun. Tantangan berlangsung dengan cepat, dan semua orang mengamati dengan cermat untuk memahami kekuatan satu sama lain. Pada saat ini, semua orang bisa menjadi lawan, jadi mereka tidak lengah. Tidak lama kemudian, Sang Guan Hao berdiri. Dia melihat sekeliling, dan ketika dia melihat Lin Xuan, ada jejak kebencian dan ketakutan yang mendalam di matanya. Sang Guan Hao takut pada Lin Yun. Dia tidak akan pernah menantang Lin Xuan lagi. Ia memilih seniman bela diri peringkat 46 sebagai lawan pertamanya. Setelah diberi nutrisi oleh True Dragon Key, luka Sang Guan Hao jauh lebih baik. Jadi tidak ada ketegangan saat dia melawan seniman bela diri peringkat 46 itu dengan kekuatannya. Dia dengan cepat mengirim lawannya terbang. Kemudian, ia menantang seniman bela diri peringkat 43 dan juga menang. Setelah menang berturut-turut, mata Sang Guan Hao bersinar terang. Dia telah menemukan kepercayaan awalnya. Lalu, dia menatap Dong Fang Xiong. Karena dia tidak bisa menyerang Lin Xuan, dia hanya bisa menyerang teman Lin Xuan. Tidak peduli apapun yang terjadi, dia harus melampiaskan amarahnya. Lin Xuan tersenyum sedikit. Dia tidak mengkhawatirkan Dong Fang Xiong. Bakat anak itu tidak kalah dengan dia. Menurutnya, tantangan Sang Guan Hao terhadap Dong Fang Xiong benar-benar ingin dihajar. 468 Melihat seseorang menantangnya, Dong Fang Xiong menyeringai. Dia menggosok kedua telapak tangannya dan terlihat sangat bersemangat. Hebat! Akhirnya terjadilah perkelahian. Aku hampir mati kebosanan. Ayo, bertarung! Dong Fang Xiong menyeringai dan tampak sangat berharap. Huh, kamu mendekati kematian. Sayap Guntur Sang Guan Hao tidak berencana membuang waktu dengan lawannya, jadi dia menggunakan sayap Guntur segera setelah pertarungan dimulai. Dia mengepakkan sayapnya dan datang ke depan Dong Fang Xiong. Tander Hammer di tangannya menghantam Dong Fang Xiong. Tinju gajah naga. Tubuh Dong Fang Xiong ditutupi lapisan cahaya kemasan. Dia meninju tinju yang menakutkan ke arah Tander Hammer. Ledakan. Keduanya bertabrakan dan suara gemuruh mengguncang dunia. Tinju menakutkan itu bertabrakan dengan Tander Hammer, menyebabkan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di sana. Apa? Dia benar-benar memecahkan palu Guntur dan petir. Semua orang menarik napas dingin. Kekuatan sangguan Hao terlihat jelas bagi semua orang. Jika dia tidak terluka, peringkatnya tidak akan serendah ini. Dengan kekuatannya, kemungkinan besar dia akan berhasil mencapai 30 besar. Sekarang, Dongfang Siong telah menghancurkan Tander Hammer hanya dengan satu pukulan. Pemandangan itu terlalu mengerikan. Berengsek. Ekspresi sangguan Hao berubah drastis. Dia dengan cepat menggunakan Tander Essence dan memadatkan Tander Hammer lagi. Dengan Tander Essence, Tander Hammer menjadi lebih ganas. Kekuatannya cukup untuk menembus seorang pejuang di tahap tengah alam transformasi roh. Namun, Dongfang Siong tidak takut. Dia meninju lagi. Langit dipenuhi cahaya kemasan. Raungan itu bergema di kota kuno. Kali ini, Tander Hammer benar-benar hancur. Itu berubah menjadi pecahan guntur yang tak terhitung jumlahnya di udara dan tersebar di tanah. Kekuatan macam apa ini? Ini terlalu menakutkan. Itu langsung dihancurkan oleh Tander Hammer. Kekuatan mengerikan Dongfang Siong benar-benar mengejutkan semua orang. Pemuda dengan senyum konyol ini seperti binatang buas arcean dengan kekuatan yang tak terbayangkan. Mustahil. Sangguan Hao sangat ketakutan. Dia sekali lagi diselimuti oleh bayang-bayang kegagalan. Ini belum berakhir. Hati-hati dengan kekuatan garis keturunanku. Kekuatan garis keturunan di tubuhnya melonjak. Baju besi perak dengan cepat terbentuk di tubuh Sangguan Hao. Tanda guntur kuno menutupi tubuhnya. Setelah menggunakan kekuatan garis keturunan, kekuatan Sangguan Hao meningkat lagi. Dia seperti dewa petir, perkasa dan luar biasa. Kekuatan garis keturunan, aku juga memilikinya. Senyuman Dongfang Siong tidak berubah saat darah emas di tubuhnya melonjak. Cahaya keemasan bermekaran di sekujur tubuhnya, dan hantu emas muncul di belakangnya, seolah-olah akan melintasi ruang dan waktu dari zaman kuno. Dengan goyangan sayap gunturnya, Sangguan Hao langsung muncul di depan Dongfang Siong. Tander hammer di tangannya dan tander cry di dahinya melepaskan dua sinar cahaya yang menakutkan pada saat yang bersamaan. Mereka terjalin dan langsung menembus jantung Dongfang Siong. Namun, Dongfang Siong tidak takut. Dia mengayunkan tinjunya, dan bayangan emas di belakangnya melakukan hal yang sama. Kekosongan emas itu terlalu menakutkan. Hanya dengan mengangkat tangannya, itu berisi kekuatan tak terbatas, seolah-olah seratus ribu gunung bergetar. Bang! Dengan satu pukulan, Sangguan Hao memuntahkan darah dan terbang mundur. Semua orang terkejut. Mereka telah melihat kekuatan garis keturunan Sangguan Hao. Tekanan semacam itu cukup membuat orang gemetar. Namun, kekuatan garis keturunan Dongfang Siong tampaknya lebih kuat. Bayangan emas itu begitu kuat sehingga bisa menghancurkan segala sesuatu yang dilewatinya. Itu langsung membuat Sangguan Hao terbang. Lin Suan tidak terkejut dengan kemenangan Dongfang Siong. Yang mengejutkannya adalah kekuatan garis keturunan di tubuh Dongfang Siong. Bayangan emas itu membuat jantungnya berdebar. Garis keturunan anak ini tidak biasa. Tampaknya itu adalah garis keturunan di daftar roh segudang. Daftar roh segudang, Lin Suan bingung. Itu adalah daftar yang telah diwariskan sejak saman kuno. Semua garis keturunan dalam daftar tersebut memiliki kekuatan misterius, jelas Lord Alkohol. Dikatakan bahwa beberapa garis keturunan teratas sama kuatnya dengan lima pedang dunia. Mendengar itu, Lin Suan terkejut. Pedang naga besar adalah salah satu dari lima pedang dunia. Itu mewakili teknik suci yang menyerang. Sungguh menakjubkan bahwa beberapa garis keturunan teratas dalam daftar roh segudang memiliki kekuatan magis. Setelah Sangguan Hao kalah dari oriental Siong, dia tidak melanjutkan tantangannya. Sebaliknya, dia berjalan menyusuri arena dengan wajah muram. Tidak lama kemudian, giliran Yun Hai. Yun Hai adalah murid paling menonjol dari generasi muda keluarga Yun. Dia juga merupakan kuda hitam di arena ketiga. Pada tantangan pertamanya, ia menang berturut-turut dan menduduki peringkat ke-40. Lalu, dia melihat Lin Suan. Karena dia masih memiliki dua peluang lagi, dia tidak takut gagal. Oleh karena itu, dia ingin menantang Lin Suan. Niat pedang Lin Suan sangat menakutkan, tapi Yun Hai percaya bahwa dia pasti bisa mengalahkan Lin Suan dalam hal ilmu pedang. Setelah menerima tantangan, sosok Lin Suan melintas dan tiba di arena super. Memegang sarung hitam, aura Lin Suan menjadi sangat tajam. Teknik pedang awan berkabut. Yun Hai menikam dengan pedangnya. Itu seperti kijang yang menggantung tanduknya, tanpa bekas. Cahaya pedang-pedang halus itu cepat berlalu, membuatnya mustahil untuk dilawan. Namun, Lin Suan tersenyum. Memegang pedang kepunahan bintang, Lin Suan dengan cepat menggunakan pedang willow pengocok angin kembali. Cahaya pedang bersinar seperti angin sejuk dan ranting pohon willow. Itu sangat lembut dan mengandung niat membunuh yang tak ada habisnya. Ding, 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 ding. Suara benturan logam terdengar di kehampaan. Percikan dan percikan api yang tak terhitung jumlahnya beterbangan. Kedua pedang itu berbenturan, dan bilahnya bertabrakan dengan ketepatan yang tidak biasa. Dia benar-benar memblokirnya. Bagaimana mungkin? Para murid keluarga Yun terkejut. Yun Hai bahkan lebih terkejut lagi. Teknik pedang mistik laut miliknya berada pada tahap kesuksesan besar. Jika Lin Suan menggunakan niat pedangnya untuk mematahkan teknik pedangnya dengan paksa, dia masih bisa menerimanya. Namun, Lin Suan tidak menggunakan niat pedangnya. Dia hanya menggunakan ilmu pedangnya yang luar biasa untuk mematahkan teknik pedangnya. Apakah jarak di antara kita begitu besar? Yun Hai merasa pahit. Pada saat berikutnya, teknik pedang Lin Suan tiba-tiba berubah. Pedang kaisar angin. Cahaya pedang menghilang dan menyatu dengan angin. Pedang ini bahkan lebih aneh dari teknik pedang mistik laut. Apa? Saya tidak bisa merasakannya. Yun Hai sangat ketakutan. Dia tidak bisa merasakan aura pedang Lin Suan sama sekali. Dengan suara lembut, pertahanan Yun Hai dipatahkan dan tanda pedang muncul. Ujung pedang yang dingin menebas dadanya, membuat rambutnya berdiri tegak. Saya mengaku kalah. Wajah Yun Hai berubah menjadi hijau saat dia mengaku kalah. Lin Suan menyimpan pedangnya dan berdiri dengan tenang. Pada saat ini, Yun Hai akhirnya memahami kesenjangan di antara mereka berdua. Lin Suan sangat kuat, jauh lebih kuat dari dia. Setelah pertempuran ini, para murid keluarga Yun terkejut. Namun, dua keluarga Kendo lainnya lebih tertarik pada Lin Suan. Terutama Xia Yijian, Sui Yiren menatap Lin Suan tanpa henti. Dia tidak sabar untuk bertarung. Namun, ini belum giliran mereka, jadi mereka hanya bisa menunggu. Lalu, Zhao Sui naik. Dengan serangan jiwanya yang aneh, dia mencapai posisi ke-33 dalam pertarungan pertamanya. Zhao Sui memutuskan untuk meninggalkan dua peluang yang tersisa. Segera, seorang pemuda berjubah putih berjalan. Orang ini berwajah bersih dan tampan. Namun, senyumannya memberikan perasaan berbahaya pada orang-orang. Itu Sui Yiren. Aku tidak menyangka dia akan bertarung kali ini. Aku ingin tahu siapa yang akan dia tantang kali ini. Siapa yang tahu apa yang dipikirkan orang gila ini. Namun, aku tahu siapapun yang dia tantang akan sial. Banyak jenius Azuray Dragon gemetar saat melihat Sui Yiren. Mereka takut dia akan menantang mereka. 469 Di atas panggung, Sui Yiren mengungkapkan ekspresi kejam. Dia mengeluarkan pedangnya dan menikam ke arah Lin Suan. Apa? Dia ingin menantang Lin Suan. Semua orang berseru. Biasanya, ketika seorang seniman bela diri menantang seseorang, pertama-tama mereka akan menantang seseorang yang mereka lebih percaya diri untuk menang. Dengan cara ini, mereka dapat meningkatkan peringkat dan kinaga sejati mereka sebanyak mungkin. Kemudian, mereka akan mencoba menantang seseorang yang mereka minati. Tapi Sui Yiren ini sebenarnya menantang Lin Suan sejak awal. Ini benar-benar di luar dugaan semua orang. Kita harus tahu bahwa Lin Suan cukup kuat untuk menduduki peringkat 20 besar. Bahkan beberapa senior tidak berani menantangnya, apalagi Sui Yiren. Mungkinkah dia memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan Lin Suan? Siapa tahu, dia orang gila. Lin Suan juga sedikit mengernyit. Dia juga pernah melihat pertandingan Sui Yiren, dan dia memang orang gila. Karena dalam pertarungan, Sui Yiren benar-benar gila. Dia tidak peduli apakah dia terluka atau tidak, dan hanya fokus menyerang musuh. Suatu saat dia bahkan mengambil risiko terluka untuk mengalahkan musuh. Namun, yang mengejutkan adalah kemampuan pemulihannya yang kuat. Seberat apapun cederanya, sepertinya dia akan bisa pulih dalam waktu singkat. Inilah alasan mengapa dia berani menjadi gila. Karena dia ditantang oleh orang gila, Lin Suan hanya bisa mengakhiri pertempuran dengan cepat. Tubuhnya memancarkan niat pedang tajam yang ingin merobek langit, dan menebas ke arah Sui Yiren. Sui Yiren mengerutkan bibirnya, dan matanya menunjukkan sedikit kegilaan. Pedang berwarna darah di tangannya berubah menjadi cahaya berwarna darah, dan juga dengan cepat ditusuk. Di belakangnya, niat pedang berwarna darah terkondensasi menjadi pedang pembunuh berwarna darah yang melayang di udara. Kedua niat pedang itu bertabrakan, dan pedang ki yang tak terhitung jumlahnya terbang ke segala arah. Bekas pedang yang dalam tertinggal di tanah kristal hitam yang keras. Semua orang terkejut, dan segera meninggalkan panggung. Harus diakui bahwa niat pedang keduanya terlalu menakutkan. Mereka tidak hanya membelah tanah yang sangat keras, tetapi juga menyebabkan kekosongan terdistorsi. Niat pedang naga besar Lin Suan sangat tajam, seolah-olah bisa menembus segalanya. Sebaliknya, niat pedang berwarna darah Sui Yiren membawa niat membunuh yang mengejutkan. Keduanya dengan cepat menyerang, dan pedang ki yang menakutkan menyapu ke segala arah. Mata Sui Yiren berkilat kegilaan saat dia menusupkan pedangnya ke dada Lin Suan. Lin Suan juga menusup dada Sui Yiren, tapi Sui Yiren tidak menghindar sama sekali. Lin Suan menghela nafas, seperti yang diharapkan dari orang gila. Jika itu adalah orang biasa, mereka pasti sudah melarikan diri. Dia tidak ingin bertengkar langsung dengan pihak lain. Dia tidak memiliki kemampuan penyembuhan yang mengerikan dari pihak lain. Dengan ketukan kakinya, dia menggunakan ilusori demonic steps untuk melarikan diri. Pada saat yang sama, dia menggunakan seni pedang pantom. Pedang ki yang tak terhitung jumlahnya melonjak, membentuk formasi pedang ilusi di udara, menyelimuti Sui Yiren. Pedang pantom adalah perpaduan serangan fisik dan ilusi. Dapat dikatakan bahwa itu bahkan lebih tidak terduga daripada Misty Cloud Swat. Selain itu, di bawah pengaruh kehendak pedang naga besar Lin Suan, itu menjadi lebih tajam. Kabut memenuhi udara, dan kehampaan bergetar. Formasi pedang pantom melepaskan pedang ki menakutkan yang tak terhitung jumlahnya yang menebas ke arah Sui Yiren. Di antara pedang ki ini, ada yang asli dan ada yang palsu, menyihir pikiran semua orang. Kepulan-kepulan. Sui Yiren meraung. Dia ceroboh dan menderita kerugian tersembunyi. Pedang hantu ki hampir memotong lengannya. Pedang darah iblis. Pedang ilahi di belakangnya yang berlumuran darah memancarkan cahaya menyihir saat menebas dengan cepat. Lusinan pedang ki besar berwarna darah menebas, merobek lapisan pengepungan dan meledakan formasi pedang pantom. Pada saat ini, Lin Suan telah menggunakan langkah iblis ilusi dan tiba di belakang Sui Yiren. Kaisar angin menyerang tanpa ampun, dan pedang ki yang menakutkan menembus tubuh Sui Yiren. Tubuh Sui Yiren bergetar, dan darah mengalir deras. Namun, dia tiba-tiba berbalik, dan senyuman sinis muncul di wajahnya. Cahaya pedang berwarna darah menembus, menebas ke arah Lin Suan. Sui Yiren ini sebenarnya mengabaikan luka-lukanya dan menebas Lin Suan tiga kali secara membabi buta. Salah satu tebasannya bahkan telah menyatu dengan pedang suci berwarna darah di belakangnya. Lin Suan dengan cepat mundur, tapi dia masih tersapu oleh cahaya pedang berwarna darah. Dalam sekejap, pertahanannya terkoyak. Pedang ki berwarna darah menghantam tubuhnya, meninggalkan bekas pedang. Pada saat genting, dia menggunakan ilusori demonic steps secara ekstrim untuk menghindar. Meski begitu, dia masih terluka. Lin Suan mengerutkan kening, Sui Yiren seperti rumor yang beredar. Mereka tidak peduli dengan kehidupan mereka. Mereka benar-benar orang gila. Meskipun Lin Suan menderita kerugian, situasi Sui Yiren bahkan lebih buruk. Tanda pedang yang menakutkan muncul di tubuhnya, dan tulangnya sudah terlihat. Namun, Sui Yiren tidak peduli sama sekali. Pedang ilahi berwarna darah di belakangnya memancarkan cahaya terang, dan beberapa tetes darah seukuran kepalan tangan mengalir ke tubuhnya. Segera, bekas pedang itu dengan cepat sembuh, meninggalkan bekas luka yang mengejutkan. Lalu, dia memperlihatkan senyuman sinis lagi. Sial, sembuhnya begitu cepat. Niat pedang macam apa ini? Kemampuan pemulihannya terlalu abnormal. Ini adalah kecoa yang tidak bisa dibunuh. Ekspresi semua orang berubah. Meski lukanya sudah sembuh, Sui Yiren masih kaget. Niat pedang Lin Suan terlalu menakutkan, dan masih ada jejak yang tersisa di tubuhnya. Dia hanya bisa menekannya untuk sementara. Setelah merenung beberapa saat, Sui Yiren memutuskan untuk menggunakan serangan terkuatnya untuk segera mengakhiri pertempuran. Dia mengangkat pedang di tangannya dan menggabungkannya dengan pedang suci berwarna darah di belakangnya, menebas seberkas pedangki. Kekosongan terdistorsi, dan pedangki berwarna darah dengan cepat turun dengan momentum yang menakutkan. Pedangki raksasa berwarna darah memenuhi langit, memancarkan niat membunuh yang mengerikan, seperti sungai berwarna darah yang tergantung di langit. Semua orang merasakan hawa dingin di hati mereka, dan niat membunuh yang dingin membuat mereka gemetar. Pedang angin dan petir. Lin Suan dengan cepat menggabungkan kekuatan angin dan kilat, dan melancarkan serangan pedang yang menakutkan. Pedangki bertabrakan, dan suaranya mengguncang langit. Pada titik tabrakan, riak pedang yang tak terhitung jumlahnya menyebar ke segala arah seperti gelombang. Kedua maksud pedang itu bahkan lebih ganas, seolah-olah mereka ingin memotong kekosongan menjadi beberapa bagian. Semua orang terkejut, kekuatan semacam ini cukup untuk membunuh seniman bela diri alam roh bunga tingkat menengah. Terutama niat pedang berwarna darah, yang bisa menghancurkan jiwa seseorang. Namun, langkah mengerikan seperti itu masih dihalangi oleh Lin Suan. Tidak hanya itu, semua orang memperhatikan bahwa pedangki berwarna darah di langit dengan cepat menyebar ke kedua sisi, seolah-olah sedang terbelah. Itu benar, itu sedang dipecah. Pedangki angin dan petir Lin Suan membelah pedangki berwarna darah. Pedang angin dan petir ki bergabung dengan kekuatan angin dan kilat, dan kekuatannya melampaui imajinasi. Setelah pedangki berwarna darah terbelah, wajah Sueyi dipenuhi dengan keterkejutan. Namun, dia tidak punya waktu untuk berpikir, ketika sinar pedang tiba di depannya. Dalam kepanikan, dia hanya bisa memanggil bayangan pedang ilahi berwarna darah di depannya untuk memblokirnya. Ledakan, cici. Sinar pedang menakutkan Lin Suan mengirimnya terbang, dan bayangan pedang ilahi berwarna darah meredup. Saya mengaku kalah. Sueyi mengertakan gigi dan berkata ketika dia melihat pedang suci berwarna darah redup. Dia disebut orang gila, tapi dia sebenarnya bukan orang gila. Alasan mengapa dia berani bertarung dengan mempertaruhkan nyawanya terutama karena pedang suci berwarna darah. Darah dalam bayangan pedang berwarna darah bisa membuatnya pulih dengan cepat, itulah sebabnya dia memilih bertarung dengan menyakiti diri sendiri. Tapi sekarang, Lin Suan hampir membelah bayangan pedang ilahi berwarna darahnya, yang membuatnya ketakutan. Oleh karena itu, dia hanya bisa memilih untuk mengaku kalah. Sial, bahkan orang gila ini mengaku kalah. Lin Suan terlalu menakutkan. Ia, melihat kekuatannya, dia pasti memiliki peluang untuk mencapai 20 besar. Seperti yang diharapkan dari kuda hitam terbesar di antara para pendatang baru, kekuatan semacam ini sungguh kuat. Semua orang berdiskusi, dan kekuatan Lin Suan berakar kuat di hati mereka. 470. Pada saat ini, para jenius naga sejati juga terkejut. Kecuali jika benar-benar diperlukan, mereka tidak akan memprovokasi Lin Suan lagi. Namun, tidak semua orang berpikiran seperti itu. Xie Yi Jian menatap Lin Suan dengan niat bertarung yang menakutkan di matanya. Sebagai pendekar pedang, cepat atau lambat dia akan bertarung dengan Lin Suan. Selain itu, dia percaya bahwa meskipun kekuatan serangan Lin Suan sangat menakutkan, dia tidak akan bisa menghindari pedangnya yang cepat. Setelah mengalahkan Sui Yi Ren, naga sejati Lin Suan menjadi lebih kuat. Jaraknya sudah hampir enam kaki. Dengan ki naga sejati ini, Lin Suan menemukan bahwa kecepatan dia menyerap api naga hitam juga meningkat. Kembali ke tempat istirahat, Lin Suan dengan cepat menyerap api naga hitam. Kultifasinya telah mencapai puncak tahap awal alam transformasi roh dan akan segera mencapai tahap tengah. Jika kecepatan kultifasi seperti ini menyebar, pasti akan membuat banyak orang takut sampai mati. Namun, alasan mengapa dia bisa meningkat begitu cepat terutama karena api naga hitam. Energi yang terkandung dalam api naga hitam terlalu mengerikan. Harus diketahui bahwa ia pernah menyiksa yang mulia selama hampir seratus tahun. Lin Suan telah menyerap begitu lama, tapi dia hanya menyerap sekitar seperlima darinya. Dalam pertarungan dengan Sui Yi Ren, Lin Suan telah mengejutkan sebagian besar orang, jadi tidak ada yang berani menantangnya selama ini. Dia juga senang melakukannya. Saat berkultifasi, ia juga merasakan perpaduan konsep dan kekuatan guntur dan api. Namun, penggabungan konsep ternyata lebih sulit dari yang dia bayangkan. Di sisi lain, perpaduan guntur dan api hampir selesai. Pada saat yang sama, selama ini, dia telah memahami diagram visualisasi pedang ilahi, sehingga niat pedangnya juga meningkat. Meskipun dia belum menembus lapisan kedelapan, dia telah membuat banyak kemajuan dibandingkan sebelumnya. Saat Lin Suan terus berkultifasi, Siye Yi Yan naik ke atas panggung. Dia pertama kali menantang seniman bela diri peringkat 30. Pada akhirnya, lawannya berhasil dikalahkan tanpa melihat pedangnya bergerak. Kemudian, Siye Yi Yan menatap Lin Suan, niat bertarung di matanya terus meningkat. Semua orang terkejut, mereka tidak menyangka Siye Yi Yan juga akan menantang Lin Suan. Dibandingkan dengan gaya bertarung gila Sui Yi Yan, pedang cepat Siye Yi Yan bahkan lebih mengejutkan. Ini karena tidak ada seorang pun yang bisa melihat dengan jelas lintasan pedangnya. Itu terlalu cepat, begitu cepat sehingga saat semua orang bereaksi, pertarungan sudah berakhir. Saya pikir Siye Yi Yan ini mungkin bisa mengalahkan Lin Suan. Lagi pula, tidak ada yang bisa menghindari pedangnya yang cepat. Itu benar, bahkan prajurit peringkat 30 tidak bisa menahan pedangnya yang cepat. Belum tentu, menurutku Lin Suan lebih berbahaya. Jangan lupakan niat pedangnya yang menakutkan. Setelah dilepaskan, itu bisa menghancurkan segalanya. Setiap orang memiliki pendapat berbeda, namun yang jelas mereka semua menantikan pertandingan ini. Lin Suan dengan senang hati menerima tantangan Siye Yi Yan. Sebagai seorang pendekar pedang, dia ingin bertarung dengan semua jenis pendekar pedang. Terlebih lagi, Siye Yi Yan dikenal sebagai Raja Pedang Cepat, yang membangkitkan minatnya yang besar. Lin Suan tidak memiliki keyakinan penuh bahwa dia bisa memblokir pedang cepat Siye Yi Yan. Bagaimanapun, menyaksikan dan mengalami adalah dua hal yang berbeda. Hanya ketika mereka benar-benar bertarung barulah mereka tahu. Siye Yi Yan sangat tegas, segera menggunakan teknik menggambar pedang cepat. Siye Yi Yan menyarungkan pedangnya, seolah dia tidak pernah bergerak. Lin Suan berdiri di sana sambil tersenyum, tidak bergerak sama sekali. Namun, bekas pedang yang dalam muncul di bawah kakinya. Apa yang sedang terjadi? Apa yang terjadi tadi? Semua orang terkejut, tidak bisa mengerti. Tanda pedang di tanah menunjukkan bahwa Siye Yi Yan telah bergerak, tapi mengapa Lin Suan tidak terluka. Tanda pedangnya sangat dalam dan menakutkan. Tidak mungkin bagi Lin Suan untuk tidak menolak. Namun, keduanya jelas tidak bergerak. Kebanyakan orang tidak mengerti, tetapi mereka yang berada di peringkat teratas mengerutkan kening. Sebagai orang jenius yang tiada taranya, mereka secara alami dapat melihat apa yang baru saja terjadi. Saat itu juga, keduanya bergerak. Hanya saja kecepatan mereka terlalu cepat. Siye Yi Yan menggunakan teknik menggambar pedang cepat dan menyarungkan pedangnya. Adapun Lin Suan, dia dengan cepat membalikkan tubuhnya, menghindari pedang Ki, dan kemudian dengan cepat kembali ke posisi semula. Karena kecepatan keduanya sangat cepat, sepertinya mereka tidak bergerak sama sekali. Ketika semua orang mengetahuinya, mereka sangat terkejut hingga rahang mereka ternganga. Kecepatan keduanya terlalu mengejutkan, bahkan menipu mata semua orang. Untungnya, keduanya adalah jenius yang luar biasa. Jika itu adalah seniman bela diri rilem transformasi roh biasa, mereka akan langsung terbunuh. Untuk bisa menghindari teknik menggambar pedangku, menarik. Mata Siye Yi Yan berbinar. Namun, selanjutnya tidak akan mudah untuk mengelak. Dia meraih pedang panjang di pinggangnya lagi. Lin Suan juga memegang pedang kepunahan bintang, siap menyerang. Cahaya pedang menyala, dan pedang Ki yang menakutkan langsung tiba di depannya. Sangat cepat. Murid Lin Suan menyusut. Kecepatan pedang ini beberapa kali lebih cepat dari sebelumnya. Dia menggunakan pantom Demon Steps dan dengan cepat menghindar. Namun, pedang Ki masih menembus lebih dari separuh pertahanan tubuhnya. Semua orang di bawah panggung terkejut, pedang yang begitu cepat, pertahanan Lin Suan benar-benar hancur. Seperti yang diharapkan dari Raja Pedang cepat. Wajah Zhao Sui dipenuhi kekhawatiran. Bahkan dengan kekuatan jiwanya yang kuat, dia tidak dapat sepenuhnya mengunci pedang Ki. Agaknya, Lin Suan juga sama. Bocah nakal, jangan sampai terjadi apa-apa padamu. Zhao Sui berdoa dalam hatinya. Murid keluarga Siye tersenyum. Lin Suan sangat kuat, tetapi melawan Siye Yijian, peluangnya untuk menang tidak tinggi. Untuk bisa menghindar lagi, sepertinya kekuatanmu sangat kuat. Namun, kamu pasti tidak akan bisa menghindari pedang berikutnya. Siye Yijian sangat percaya diri. Konsep cepat. Pada saat berikutnya, cahaya pedang menyala. Pedang ini sepertinya melewati batas jarak, dan pedang Ki langsung tiba di depan Lin Suan. Ini sebenarnya sebuah konsep. Lin Suan terkejut. Pantas saja kecepatan Siye Yijian begitu cepat, ia benar-benar memahami konsep cepat. Memikirkan hal ini, dia dengan cepat menggunakan konsep angin, menyebabkan udara di sekitarnya bergerak cepat. Udara biru bergetar, membentuk perlawanan yang besar. Pedang Ki Siye Yijian, dibawah pengaruh konsep angin, memperlihatkan tubuh aslinya. Apa? Ini juga mungkin. Semua orang terkejut, ini adalah pertama kalinya mereka melihat pedang Ki Siye Yijian. pedang Ki berhenti sejenak, lalu menembus hambatan udara. Ini hanya terjadi dalam sekejap, tetapi itu adalah waktu yang cukup. Lin Suan menggunakan gerakan kakinya yang ekstrim, tiba di tempat yang aman. Lalu, dia menghela nafas lega. Dia benar, tidak peduli seberapa cepat pedang Ki, ia tetap harus bergerak di udara. Selama hambatan udara meningkat, hal itu dapat memperlambat kecepatan pedang Ki. Oleh karena itu, untuk mengalahkan Siye Yijian, tidak perlu menjadi lebih cepat darinya, tetapi hanya memperlambat kecepatan pedang Ki. Perlawanan yang sangat kuat, wajah Siye Yijian tenggelam. Lalu dia mencibir, jangan mengira kamu bisa memblokir pedang Ki ku seperti ini. Pedang meledak. Siye Yijian sekali lagi mengeluarkan pedangnya. Kali ini, selain kecepatannya yang mengerikan, ia juga membawa kekuatan yang mengamuk. Kemana pun ia lewat, udara meledak seperti guntur yang tiba-tiba. Konsep angin Lin Suan terpengaruh, menjadi sangat tidak stabil, menyebabkan pengaruhnya pada pedang Ki melemah hingga ekstrim. Lin Suan sekali lagi merasakan bahaya pedang Ki. Untungnya, ilusori demonik step miliknya sangat kuat sehingga dia bisa menghindari pedang Ki. Namun, hal ini bukanlah sebuah solusi. Setelah sekian lama, kemungkinan besar dia akan dipukul lagi. Mari kita coba konsep angin dan petir. Terima kasih.